Intro Oke, halo teman-teman semua Selamat datang di podcast kajian Bidik misi komuniti Uwin Walisongo Semarang Bersama saya Muhammad Zainal Abidin Nah, kali ini kita akan membahas sejarah Tentang bidik misi komuniti Uwin Walisongo Kebetulan kali ini kita sudah kedatangan Rasumber yang sangat luar biasa yaitu Beliau salah satu senior Dari bidik misi komuniti Uwin Walisongo Yaitu Mas Andi Raharjo Selamat datang Mas Andi Raharjo Oke, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Andi Raharjo, ini kan Dikenalkan tadi sebagai senior Dari bidik misi komuniti Uwin Walisongo Semarang Kalau boleh tahu Mas Andi ini Angkatan tahun berapa Mas? Saya itu 2011 ya? 2011 Bisa dikatakan bukan senior sih ya Cuma nasib aja Dua dahuluan saja Nasib lebih dahulu Menjenengang Nah, kalau boleh tahu Mas waktu itu Mas itu kuliah Nambil jurusan apa Mas? Waktu itu Di jurusan Tatris Biologi Tatris Biologi berarti Kalau dulu di Tatris Biologi Sekarang itu Pendidikan Biologi kayaknya Masuknya ke FST ya? FST Kalau dulu saya Maksudnya di Tartiah Di pertengahan Pindah ke FITK Kemudian lulusnya Pindah lagi ke FST Setelah lulus kuliah Kesibukannya apa sih Mas? Kalau boleh tahu Setelah kuliah Saya ini Menjadi Merintis di dunia Usaha Di sini Sayang Kegiatan saya sekarang Yang selesai Santai-santai aja sih Cuma Beberapa Apa ya Yang Pekerjaan saya Ya Anak Apa ya Bilangnya ya Saya itu sungkan Kalau membilang orang Bersama-sama Bekerja itu Sebutan karyawan Atau saya bos Itu gak Gak Enak juga Tetapi ya Itu Saya sekarang Menjadi orang Itu Mendirikan Usaha aja Di bidang Pengadaan barang Nah Berarti Mas Andi ini Pengurus bidik misi Juga dulunya ya Dulunya ya Oke Berarti bisa ya Kita tanya-tanya Sejarah gitu Mas Andi Kalau boleh kita tahu Bidik misi komunitas Apa sih Yang ada di UNI BMC BMC itu Bidik misi komunitas Itu Sebuah Apa ya Sebuah Organisasi Kalau dulu Tujuan BMC ya Ini berbicara secara saja Oke Dulu itu BMC itu Kita dirikan itu Bukan maksud Apa-apa Ingin menjadi Organisasi Atau ingin Menjadi Apa Sesuatu yang Bertujuan Lebih Itu enggak Tetapi ini Karena kita merasa Kita sama-sama Satu Nasib Satu Alhamdulillah Satu karuninya Tuhan Yaitu mendapatkan Sebuah Biasiswa Dan kita Mendapatkan Apa namanya Kesempatan untuk kuliah Dengan dibiayai Bidik misi Dan itu Kita Kayaknya Ini Satu Kita Ini Satu Apa namanya Satu karuninya Akhirnya Kita Membuat Sebuah Keluarga Akhirnya Itulah Namanya Kita Membuat Sebuah Itu Menjadi BMC Wali BMC BMC Bukan Bukan Perubahan Siap Belum Langsung BMC Tapi Dulu Ada Tawaran Ada Dua Nama Yang Mencetus Ke atas BMC Sama BMW BMC Sama BMW Bidik Misi Komuniti Sama Bidik Misi Wali Songo Nah Seperti Itu Akhirnya Diputuskan Untuk Ingat Kalau BMC Itu Bidik Misi Itu 2010 Mulai Awal Adanya Bidik Misi Di Negara Itu Mulai Tahun 2010 Saat Itu Ketua 2010 Koordinator Saat Itu Belum Ketua Masih Karena Generasi Pertama Karena Kalau Di Wint Sedikit Karena Awal 75 Orang Koordinator Koordinator Mas Jeti 2010 Kemudian Di 2011 2011 2011 Akhirnya Sudah Ada Dua Angkatan Kayaknya Ada Dua Yang Harus Diket Bukan Itu 2000 Akhirnya Kita Ngobrol Ngobrol Itu Akhirnya Mencetuslah Nama Kita Membuat Sebuah Organisasi Atau Keluarga Yang Untuk Menaungi Dan Mengayomi Kemudian Mengakomodir Teman-teman Bidik Misi Karena Dia Apa ya Dikiranya Kita Itu Memerlukan Sebuah Organisasi Atau Yang Mengakomodir Karena Melihat Oh Perlu Ini Perlu Ini Perlu Ini Kalau Kita Jalan Sendiri Susah Ya Akhirnya Dipentuklah Sebuah Organisasi Ini BMC Saat Itu Ada Dua Nama BMC Atau BMW Bidimisi Community Atau Bidimisi Wali Songo Saat Itu Akhirnya Diputusin Saat Itu Saya Ingat Itu Di Di Kontrakannya Yang Mas Di Gang 41 Masih Yang 41 Kemudian Yang Tinggi Yang Tanjakan Itu Disitu Akhirnya Kita Putusin Namanya BMC Wali Songo Oke Nah Berarti Pada saat Itu Ada Dua Bih Dan Bih Itu Berarti Yang Ketok Palu Kita Pakai BMC saja itu berarti apakah keputusan dari teman-teman pengurus pada saat itu atau mungkin dari teman-teman pengurus itu ada kayak pengajuan nama ke rektor itu keputusan kita bersama oh berarti teman-teman pada saat itu langsung menentukan gitu ya mas ya nah kalau boleh tahu siapa sih yang pertama kali kumpul-kumpul terus yaudah kita buat BMC nih itu ada siapa kalau saat itu pertama kalau 2017 itu koordinatornya namanya sama dengan Pak Rektor saat itu Pak Muhyemin itu ada juga 2017 itu namanya Muhyeminan Muhyeminan saat itu koordinatornya itu kemudian dikiranya orang greget kan biasa kan berlawal-lawal karena memang akhirnya belum tercetus itu akhirnya ada namanya Mas Afif, Mas Afif Tegal inilah menjadi seorang bagi kami ya Bidimisi isinya 2011 kemudian itu BMC bisa bergerak itu ya Mas Afif ini Mas Afif Mas Afif ini dengan gerakannya dengan pola fikirnya saat itu mungkin beliau sudah menyayai apa ya menyayai pola fikir berbeda kalau dia menginginkan sesuatu itu wah menyakinkannya blablabla anak Bidimisi itu ya harus ini harus ini bahkan kita itu harus sudah Bidimisi itu harus punya seragam bagaimana ini punya seragam oh ini keuangannya ini dia penting sekali ya untuk mengatur manajemen saat itu ya akhirnya akhirnya tercetuslah BMC yang saat itu menurut saya menjadi lembaga yang sangat diirikan oleh organisasi-organisasi yang lain gitu loh oke menjadi lembaga atau organisasi yang diirikan itu kenapa sih kok pada iri kayak gitu ya saat itu gimana ya seakan-akan saat itu setelah ada Bidimisi kalau dulu kan ada CSS Mora ya oh iya itu dari Kemenang gitu ya Kemenang yang ilmu falah kalau di UIN kan itu kan menjadi biasiswa yang elit ya dan wah-wah gitu saat itu Bidimisi saat muncul kemudian saat di apa ya di Punggawai Beliyo kita itu ketika mengadakan kegiatan itu sangat luar biasa sekali oh berarti bahkan yang sangat tinggi dan apa ya publik publiknya itu sangat luar biasa sekali gitu loh atas nama kita bisa Beliyo bisa memanfaatkan atas nama Bidimisi oh yang mengadakan anak Bidimisi contoh itu saat itu kita mengadakan jurnalistik ya pelatihan jurnalistik itu kita itu pembicaraan kita saat itu itu enggak ecek-ecek gitu loh itu ada Mas Hasan dari Kompas kemudian Mbak Sonya mungkin kalau yang jurnalistik senior tahu ya itu Mbak Sonya terus sama siapa satu lagi saya lupa bahkan yang Mbak Sonya ini itu saat itu beliau dari Belanda jauh-jauh dari Belanda itu beliau pulang pulang untuk mengisi materi Bidimisi saat itu bahkan dulu yang paling lucu itu apa ya pamflet pun jadi omongan ya beneran kalau dulu itu ada istilah ya kalau istilah SKK jadi kalau setiap kegiatan itu ada SKK nya SKK itu sertifikat kegiatan ada ya kalau dulu kan kalau lulus kan baginya sertifikat ini kalau sekarang kan IMK Tufel seperti itu entah sekarang masih ada atau enggak kalau dulu harus punya SKK ke apa namanya keaktifan kemudian prestasi keagamaan kemudian sama yang satu itu pengabdian itu harus ada semuanya nah itu SKK itu aja yang masuk itu SKK nya kan masih pada fotokopi itu kan itu kalau Bidimisi sudah berwarna kemudian kalau pamflet pamflet itu kan masih hitam putih kalau Bidimisi itu berwarna dan inter-desain atau apa itu pun hal sepele ya itu menjadi tetapi kadang-kadang ada anak-anak wah Bidimisi itu langgir baca lagi keren-keren ya padahal cuma dari pamflet gitu tapi kan era itu era itu kan sangat luar biasa sangat luar biasa sekali warna fotokopi warna yang disebar banyak luar biasa sekali berarti saat itu organisasi Bidimisi itu sudah selangkah lebih maju ya Mas kalau boleh itu event pertama berarti ya atau mungkin ada event luar biasa itu event pertama yang kita adakan bersama itu event pertama langsung mengundang jurnalistik yang wow dari Belanda dari kompas tapi saat itu posisi beliau itu di Belanda terus yang asli terus akhirnya belum pulang cuma karena kita atas nama Bidimisi terus kemudian kita punya jaringan bisa menjaring ke sana akhirnya mungkin kan bagi orang yang tokoh-tokoh seperti itu oh ini anak Bidimisi mau berprestasi kan menjadi nama Bidimisi yang asli kan menjual sekali organisasi itu organisasi yang bukan ecek-ecek kan atas nama Bidimisi Bidimisi itu orang-orang yang berprestasi tapi berprestasi mau mungkin dari itu atau apa itu akhirnya pemateri bila-bila ini nah sebetulnya Bidimisi community itu organisasi intra atau extra mas extra kalau extra berarti itu ada gak sih kayak pembina penasihat atau pelindung buat organisasi ini kayak gitu mungkin harus difahami dulu antara intra sama extra ini ya oke Bidiminya apa sama intra kalau organisasi intra itu adalah organisasi yang memang ini yang dibentuk dan sah secara legal untuk yang dibentuk oleh universitas yaitu organisasi kalau di UNI UI wujudnya kalau di UI struktur organisasi mahasiswa itu itu adalah DEMA kemudian SEMA UKM nah itu udah intra itu cuma itu doang cuma tiga itu ya terus di fakultas ada tambahan HMJ kan ada DEMA universitas kemudian kalau HMJ kemudian UKM bidimisi ini kan ini kan hanya sekumpulan apa namanya organisasi penerima beasiswa bidimisi seperti itu itu maksudnya ke extra akan tetapi akan tetapi ada keistimewaan di kita keistimewaan di kita itu organisasi kita dinaungi atau di diarahkan langsung dari kemahasiswaan karena memang seharusnya memang apa namanya bidimisi itu kan di kelola kemudian dibina dan diarahkan oleh kemahasiswaan oleh kampus melalui WR3 dan WR3 dikasihkan ke pemahasiswaan dan seperti itu pembinaannya langsung ke WR3 tetapi secara legal forming apa legal organisasi itu kita organisasi extra seperti itu tetapi secara pembinaan kita adalah pembinaan bidimisinya teman-teman bidimisi berarti hubungan dekat antara organisasi bidimisi sama apa namanya kemahasiswaan dan juga kekabat disitu emang dari dulu udah terjalanin baik ya mas ya udah terjalanin baik sama-sama biasa sekali sampai dulu-dulu kalau dulu-dulu itu kalau kampus ya namanya kampus mungkin kan ada undangan kesini apa namanya undangan cintatan akhir apa ya apa namanya itu saya lupa cintatan akhir kemudian ada undangan apa untuk ngirim kemahasiswanya itu pun yang biasanya yang dikirim ya teman-teman bidimisi menjadi delegasi dari kampus itu ya sering seperti itu kemudian ada event apa yang diajak atau diminta bantuan kemudian itu ya teman-teman bidimisi karena memang kedekatan kita kedekatan ini mungkin terbangun karena kita sering interaksi ya mungkin saat itu interaksinya tidak interaksi intelektual tetapi interaksi kapan pak cairnya gitu loh itu yang sangat gede tidak tidak mungkin tidak selancar sekarang kalau sekarang ada tidak telat tidak ada uang telat tidak uang telat mungkin biasanya ini sih karena dari administrasi setiap angkatan setiap angkatan tidak telat dari negara itu tidak cair selama ini saya belum ada belum pernah kalau dulu itu pernah itu gara-gara apa itu ya karena mungkin kalau dulu kita tidak tahu tetapi setelah semakin kesini saya memahami struktur kenegaraan keuangan negara mungkin juga belum siap belum matangnya sebuah sistem itu kan 2010 2011 masih awal-awal masih memahami saat itu kalau dulu kita belum memahami tapi sekarang saya sedikit memahami tentang pemerintahan mungkin saat ini saat itu belum siap masih ada beberapa seperti kekurangan administrasi itu dulu sempat cair 6 bulan atau tahun pertama itu hampir 1 tahun itu tidak cair akhirnya yang memang kita yang menjaga bidimisi akhirnya kita bingung akhirnya kita ngobrol sering ngobrol bagaimana apa ini solusinya bagaimana apa ini dan bahkan dulu sempat kita mau menjaminkan SKB dimisi kita ke bank saking lamanya nunggu dan itu akhirnya ya monggo bisa terus tapi akhirnya di BKB sama kampus akhirnya akhirnya cair cair satu bulan atau berapa cair lah tapi itu oke menjadi pengurus bidimisi community di awal ke pengurusan ya nah itu apa sih mas hambatan yang pertama yang misalnya kan istilahnya kalau bos itu hambatan apa sih yang diaalami kesulitan gitu kalau dulu ya mungkin kita adalah organisasi yang membentuk organisasi yang teman-teman yang sudah terorganisir jadi dulu itu gak kesulitan udah saling paham betul kita dari background yang sama latar belakang yang sama adanya organisasi ini juga sama anggotanya sudah jelas itu saja dan kita tidak fokus pada mencari anggota yang beda dengan organisasi yang lain kemudian disitu kalau dulu kan kita dibentuknya organisasi kan untuk membantu mengakomodir ya untuk mengakomodir teman-teman mungkin untuk mengumpulkan apa namanya berkas-berkas kemudian mengumpulkan apa itu awal-awal tujuan dasar kita sesederhana itu membentuknya tetapi seiring berkembangnya jalan waktu kita akhirnya memikirkan kalau kayak gini kita gak akan berkembangan anak bidimisi sama aja sama aja sama kayak agar jalan gitu ya enggak enggak akan berkembang cuman akhirnya kita kan kita sadar ya kita sadar bahwasannya kita adalah bibit-bibit unggul saya tidak menafikan atau tidak sombong tetapi real kenyataannya kita adalah bibit-bibit unggul anak bidimisi kan kenapa bisa masuk bidimisi karena dulunya berprestasi cuma karena ada misi ekonomi saja akhirnya kumpul di sini dan itu menjadi kita sadari oh ini adalah orang-orang berprestasi enggak ada pasti wacana anak bidimisi itu sangat luar biasa sangat luar biasa sekali akhirnya kita realisasikan dalam bentuk oh ada diskusi ada pelatihan bahasa kalau dulu kita enggak pelatih tapi kita menambah karena dulu kita masih ada les bahasa Inggris bahasa Arab oke kemudian ditunjang uang duku makin makin pinter lah kita kan jadinya kita sangat luar biasa sekali saat itu kan luar biasa sekali akhirnya kita membentuk sebuah organisasi ini menjadi sebuah apa ya semakin menambah itu dan kita tidak terlalu itu aja sih enggak terlalu mengekang karena kita tahu nih sudah pinter yang penting di sini kita ber kalian berproses akhirnya di sini apa namanya ketika bisa digunakan atau demand bukan ya di berkolaborasi dengan bidimisi ini sempat kegiatan makanya kegiatan bidimisi kan biasanya MC-nya itu tiga bahasa bahasa Inggris bahasa Arab itu emangnya udah dari dulu karena memang itu tapi kita nyadirin dan kita selalu support teman-teman yang mau berproses di luar karena dulu anak-anak bidimisi itu ada yang jadi ketua WSC ketua Senat ketua apalagi ya banyak juga ketua ketua extra ketua intra itu banyak kayak dulu alhamdulillah saya juga menjadi ketua Senat fakultas keren juga ya itu banyak kemudian ada juga 2010 itu yang diketua WSC itu seperti itu nah terakhir nih mas apa sih pasangan-pesangan dari mas Andi buat para pengurus ataupun penerima bidimisi atau KIPK yang ada di dunia sekarang ini oh iya sekarang bidimisi program pemerintah udah mulai tahun 2020 ini 2020 dari KIP 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 Kuliah KIP Kuliah oh iya KIP Kuliah tapi itu sistemnya juga bidimisi hampir tetap sama cuma perubahan perubahan nama perubahan nama doang oh iya perubahan nama mempengaruhi semuanya masalahnya kan KIP Kartu Indonesia pintar ya betul tapi pembinaan dan yang lain masih sama ya seperti bidimisi masih sama ya kalau masih sama ya inilah prosesnya gini intinya kita bidimisi adalah orang-orang yang berprestasi orang-orang bidimisi adalah bibit-bibit unggul yang mana mempunyai pola fikir kemampuan kemudian keahlian yang sudah pasti teruji akhirnya berprestasi kan seperti itu nah disini untuk teman-teman bidimisi harapan saya bagaimana teman-teman lebih bisa berkembang berkembang dalam artinya memanfaatkan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberi contoh nih kita sudah tidak membayar SPP otomatis kita tidak memberatkan dan membuat pikiran orang tua kita memikirkan itu kan akhirnya kita agak longgar tidak memikirkan oh setiap semester aku harus bayar kemudian itu sangat luar biasa sekali anugerah yang sangat luar biasa itu itu sudah kemudian minimal kita sudah dapat uang saku kalau uang saku dulu 600 kalau sekarang masih 600 kalau bidik misi 2019 700 kalau KIP wah itu kurang tahu tapi dengar-dengarkan separuh UMR katanya itu kalau separuh UMR berarti kan sudah sudah sangat tinggi di satel di tempat apa namanya di yuna satel yuna aman ya cuma separuh UMR Semarang berarti 1,4 1,3 kan berarti 1,4 kan sudah satel aman akhirnya fokus di kuliahnya fokus di kuliah dalam artian kuliah saya lihat teman-teman ini harus paham betul ini nah ini yang menjadi dilema atau menjadi apa ya tanda kutip tanda kutip ini ya sepengalaman saya saya lihat ke teman-teman bidik misi akhirnya setelah lulus itu kadang-kadang kehilangan arah gila nanti gimana kehilangan arah saya bingung mau ngapain juga akhirnya akhirnya ya perekonomianya kembali lagi gemis kan gitu ada beberapa yang saya tidak menafikan teman-teman bidik misi setelah lulus ya kurang kurang mungkin apa ya terlalu fokus kemudian pas setelah lulus pekerjaan atau perekonomiannya kurang kan gitu ya kan iman-iman iman-iman kalau bisa selama 4 tahun ini teman-teman atau bidik apa teman-teman bidik misi atau teman-teman KIP yang mana 4 tahun ini kan fokus kuliah ini ya fahami betul targetnya itu loh kalau sudah masuk khususnya di jurusan ya harus fahami betul orang kuliah mau gak mau iya atau enggak kuliah itu menjadi jalan awal untuk menggapai sebuah cita-cita sebuah pekerjaan iya betul kamu mau jadi hukum sekolahnya di syariah kuliahnya di syariah mau jadi pak guru kuliahnya di ITK mau jadi peneliti di lab di saintek mau dakwah di fakultas dakwah meskipun ada yang mengatakan kuliah itu bukan untuk menjadi yang saat itu tetapi teman-teman bidik misi ini harus fahami betul bahwasannya kuliah itu harus itu adalah langkah karena 4 tahun ini adalah fokus belajar iman-iman kan fokus 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 akhirnya kalau bisa setelah itu yang difokusi selama 4 tahun goal seperti itu yaitu pola fikir itu harus teman-teman bidik misi KIP itu harus fahami kemudian 4 tahun ini fokus kalian silahkan ditunjang dengan apa namanya hal-hal yang bagaimana goal saat itu bisa segera mempercepat goal kalian sumpah mayat GY sering ikut seminar atau apa namanya kan ada sertifikat GY yang harus diambil kemudian hukum sering-sering lah sharing atau komunikasi dengan pengacara atau teman-teman yang sudah jadi di bidangnya gitu loh jadi di bidangnya gitu itu persen saya adalah fokus pada 4 tahun ini adalah pembinan jadi nggak jadinya kita setelah kuliah adalah fokus kita 4 tahun ini itu bidimisi jangan terlena juga gitu loh gitu itulah tapi ya tidak kita tidak ongklaan tetapi ya kalau mau kerja ya boleh mau ini ya boleh tetapi ingat fokus 4 tahun ini jangan sampai terlena apalagi kan ada juga banyak yang nggak lulus 8 semester kalau misalkan target target kan 8 semester 8 semester kemudian kan kalau sampai 14 kan ya iman-iman kan 3 tahun ini kalau bisa 3 tahun ini membuat merintis atau muntah untuk berproses lagi kan sudah matang udah selesai seperti itu jadi kalau bisa anak-anak bidimisi KIP itu sudah memikirkan nanti setelah lulus mau ngapain fokuskan sekarang oke berarti 4 tahun ini tuh masa-masa kita fokus walaupun dapat privilege jangan di apa namanya ya lebih kayak santai-santai gitu ya karena 4 tahun ini penentuan nih kalau nggak 4 tahun selesai nambah makin kacau juga terima kasih mas Andira Harjo atas waktunya nah itu teman-teman tentang sekilas tentang sejarah bidimisi komuniti WNW sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kajian podcast selanjutnya terima kasih telah-santai terima kasih telah-santai